Halo guys welcome back to my channel buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe untuk subscriber baru aku welcome to my channel dan untuk subscribe yang sama aku welcome back to my channel jadi di video kali ini aku mau memberikan review indomie remen series yang literally enggak ada iklannya di TV jadi aku bener-bener baru nemu guys namanya indomie Torikara jadi ini masuk dalam rangkaian indomie ramen series ya dia panis ramen kalau kemarin tori miso soyu terus udah gitu satu lagi takoyaki ini adalah Torikara jadi dia sistemnya sistem jadi jadi dia indominya indomie kuah guys terus udah gitu ramen kuah rasa ayam pedas jadi nanti setelah minyak mateng aku akan wangin bumbunya sangat sedikit aku takutnya dia terlalu pedes guys toppingnya apa toppingnya telur rebus aja ya hari ini ya Oke kalau kalian mau tahu reviewnya seperti apa kipun-kipun yes seperti biasa sebelum aku ke video reviewnya sebelum aku rebus minyak aku mau menunjukin ke kalian isi dari bumi kusnya dia warnanya bener-bener menantang banget sih terus pensi seperti biasa ya beda indomie remen series dengan indomie yang biasa terus ini ini bubuk literally guys dan bumbunya cuman ada dua Wow minyaknya pedes seperti kalian tahu aku nggak terlalu kuat makan cabe bubuk atau chili oil kayak begini aku lebih milih makan cabe rawit ya wait aku mau ngerebus minyak dulu jangan kemana-mana guys jadi disini minyak udah mateng aku udah pakai topping bumbu telur aja nih tuh topinya telur doang terus ini ada bumbu-bubuknya aku tuangin aja dulu bumbu-bubuknya dikit tuh kayaknya nih pada sih bumbu aku tuangin dikit dulu aja guys karena takut kepedesan ya yes diam di situ chili oilnya juga sama aku tuangin dulu dikit Wow huh monet pincang kayak begitu meh aduk rata wuuhu wuhu ayy Xifra kalau dari wanginya enak deh kalau dari wangi tapi kok porsi minyak dikit banget ya lumayan dikit loh nih kita majuin lagi dipakai sweet ya ini agak susah karena aku kuntil jatuh kan tuh kayak gini tuh kayak gini guys minyak susah apa sih kalau di apa namanya kalau di tegakin aku agak mundurin dikit nah ribetnya hidup ini Wow uh kayak di siwit-siwitnya penyebabnya dulu bismillahirrahmanirrahim kok bingung mendeskripsikan rasanya tapi ini kayaknya kental banget guys kayaknya kental banget ini bukan mie yang enggak kental penyakun wanginya dikit aja bumbunya bumbunya chili oilnya dikit-dikit aja tuh siwitnya merasa banget ini enak sumpah Torikara ini kayak indomie rasa siwit guys ini ramen seris terenak yang pernah aku coba hmm hello ini enak banget sambel masih banyak tapi kayaknya aku mau nambah dikit sambelnya tambah dikit aja karena terlalu oily sambelnya males wah wanginya mantap porsi mie-nya terlalu dikit guys asli deh aneh mie ramen seris yang lain tuh porsi mie-nya banyak ini dikit banget tapi ya hmm mantap wait kita lanjut guys ini enak banget loh enak banget asli aku beda aku beda alfamart hmm ternyata bumbu bubuknya enak banget guys kalo chili oilnya emak biasanya kayak rasa lada gitu hmm ini the best banget the best the best the best the best the best the best banget the best hmm tuh warnanya oren hmm 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 tak sama tiktok hasilnya tapi terlepas ini terlebih ii terdebes ini terdebes iiii terdebes kalau kalian bikin kayak sop-sopan gitu atau pakai ayam rebus gitu, ayam suwir enak banget sih the best bingung mau komen apa rasanya pas semua pedesnya juga mayoritas pedes lada bukan pedes cabai gitu perfect oke guys, jadi tadi mie-nya udah aku bagi-bagi dan menurut aku versi aku versi aku mie-nya enak banget torikaranya enak banget terus sisa cabainya tuh segini aduh nyangkut sabar ya yay sisa cabainya segini dan sisa bumbunya segini tuh jadi jadi memang bumbunya masih banyak banget terus aku berinisiatif kalau misalnya kita bikin ayam rebus atau sayuran rebus dikasih bumbu torikarat tuh bakal enak banget karena memang dia rasanya karena memang dia tuh rasanya rasa kaldu banget gitu loh guys dan ketika dimakan dan ketika dimakan rasanya super-super siwit jadi jadi dia tuh rasanya siwit banget guys kalau kalian pernah makan sushi rasanya sushi banget karena ya itu tadi rasa mie-nya tuh siwit banget terus ya seperti kali aku bilang kalau aku bikin ayam pakai sayuran gitu kayak wortel terus kentang direbus terus dipakein bumbu torikarat aku berpikir kalau rasanya bakalan enak banget oke jadi overall aku suka banget sama indomitorikaranya seperti kalian tau kalau aku makan makanan yang enak yang menurut aku enak menuju enak banget pasti aku gak akan banyak komentar kecuali satu kata yaitu enak ya cuman sayangnya ya porsi mie-nya dikit aku bingung padahal tori miso terus soyu sama takoyaki jumlah quantity mie-nya tuh banyak sedangkan ini tuh kayak dikit banget gitu loh guys aku gak ngerti yang membedakan itu aja sih oke aku harap semoga kalian suka sama video ini dan semoga kalian terbantu dengan adanya video review indomie rasa tori kara jangan lupa untuk sampaikan kritik dan saran kalian di tiktok live aku nanti untuk username-nya akan aku cantumin di description box terus untuk harganya sekitar kemarin berapa ya 5.900 aku lupa nanti kalau ada part videonya akan aku share di video ini juga aku mau indomie ini varian terbaru indomie terikara ambas ayam pedas sama si japan yang selamain juga tapi kok gak perlu nyarganya berapa i'll see you guys on my next video bye bye